Ini ibu, ibu beli aja yang mana ibu suka. Eh apa ini pak? Eh jangan gini lah pak. Bercanda loh kami tadi. Ah segen lah aku nerimanya ini pak. Ih bapak ini bikin awak terkejut aja loh. Ya ampun. Syair Stella. Om pengen cepet-cepet seriusin kamu. Dan pengen hidup berdua sama kamu. Kalau itu jawaban loh om. Sebenernya itu juga jawaban Stella. Apa ini kan Syri? Astagfirullahaladzim. Syri laris. Kawat kali ah. Halo naku. Jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh. Dan jangan lupa di subscribe ya. Halo poop. Halo ya. Ih, serem kali kakak ini. Kayak kutu babi. Aduh, pake baju apa besok gue ke rumah Uum ya? Jadi bingung deh sampe sini. Cari apa, kak? Hei, ini gue tuh cari baju yang ngepas sama badan gue gitu loh. Ada gak sih? Ada lah, kak. Ini pasti cantik kali buat kakak. Coba gue liat. Ih, kayaknya enggak deh. Kayak anak-anak banget. Lagian nih pinggangnya juga gak muat. Keliatan gemprot gue kalau pake ini. Enggak deh. Kayaknya enggak lah, kak. Ini kan di bagian perutnya gak terlalu ketat kali. Hmm, tapi gue tuh gak suka. Ada yang lain gak sih? Ada, kak. Bentar ya, kak. Maaf, kak. Sikit ya, kak. Nih, kak. Keliatannya ini cocok buat kakak. Coba gue liat. Iya, kak. Eh. Bagus ya. Ini ada blazernya gitu, terus ada celana pendeknya ya? Iya, dia one set. Kayaknya cocok dia sama gue. Berapaan nih? Ini harganya 250, kak. Gak bisa kurang. Kita harga pas, kak. 100 limpul deh. Gak dapet, kak. Kita disini harga pas. Gue langganan tau. Gue tuh banyak followersnya. Nanti gue story-story ini nih deh ya. 100 limpul ya. Gak dapet, kak. Kita harga pas. Yaudah, kurangi 20 deh ya. Aduh, kak. Maaf, kak. Di sini gak harga pas. Jadi gak bisa ditawar lagi. Masa kurang 20 aja gak bisa? Tadi gue minta 150. Yaudah, gak dikasih. Gak apa-apa deh. Tapi gue kurang 20 aja. Biar gue bayar 230. Oke? Yaudah, gak bisa loh, kak. Ini kita udah harga pas. Nanti nama roundernya. Yaudah deh, nih bungkus. Oke, kak. Klik banget sih. 20 aja gak dikasih. Sini, kak. Berapa tadi? 2,5, kak. Yakin? Gak mau gue story-in. Gak usah, kak. Makasih. Yakin loh, gak mau. Followers gue banyak loh. Biasanya gue story tuh jutaan. Ini baju cuma 200 limpul. Mau gak loh? Maaf, kak. Gak usah. Makasih. Sumbung banget sih loh. Nyah. Awas loh, ntar nyesel. Ih, jijik kalah punya kakak itu. Deganya sok cantik. Napasnya bau. Buketnya panjang. Belanjanya nower lagi. Kakaknya gak percaya aku kalau aku lawar sebanyak. Gue kemana lagi ya? Kayaknya belanja baju cukup deh. Apa gue ke salon aja kali ya? Bener rambut. Nggak ada gue ke salon lah. Kenapalah mamaku selalu ngalamin hal ini? Nggak bapakku yang dulu. Nggak bapakku yang sekarang. Sama aja. Nggak ada laki-laki yang setia. Kasian kali mamaku loh. Selalu disakitin. Tapi apa yang harus kubuat untuk mamak ya? Aku harus berani ngambil tindakan ini. Pokoknya mamak jangan sampai tahu. Mamak jangan sampai sakit hati lagi. Tapi aku gak mau ini terjadi. Aku harus ngomong ke dia. Aku beranikan lah ini. Makan cuy. Anak mamak yang judul. Ya ampun mamak cuy. Sumpah gue jenis banget. Sama lah. Kemana aja sih? Lama gak nampak. Biasa ngurusi om James. Eh ngomong-ngomong. Mamacica sama Tiara kemana sih? Nggak kerja sini lagi ya? Ih nggak tahu Kike. Capung ngurusi dua belalang itu. Enak-enak kerja di sini. Malah kerja di bengkel sekarang. Seriusan Mak mereka kerja di bengkel. Ya ampun. Makin beratet dong. Enak. Nak apa mau kita buat nih? Gue tuh udah males banget Mak. Sama rambut gue yang sekarang ini. Pengen ganti warna aja gitu. Terus kayak diperbaikin deh. Ini rambut gue juga udah bercabang banget. Udah kayak Tarzan gue pake ini. Liat deh. Yaudah kita kasih yang terbaik ya. Yuk Mak. Ingat ya Mak. Gue tuh gak mau yang pendek banget rambutnya. Nanti keliatan gendut loh. Jangan sangsi kau nak sama mamamu ini. Aku buatkan rambut kau dicetar sampai hengeng. Nak dapet korban baru lagi kau. Ih ini tuh bukan korban Mak. Apaan sih? Gue itu baru nemu kayak. Kayak laki-laki daman gue banget. Calon suami. Tadinya gue tuh mau dikiping dia. Tapi gue gak mau. Dikain aja deh Om. Gue bilang gitu. Mau liat gak Mak fotonya? Boleh lah. Liat nih. Nih, liat Mak. Uh, cunu ya nak. Gedong lagi. Gedong. Gue kangen banget sama Lata lo. Genseng. Kalau bukan anak gue, udah gue ketik lo. Ih, capi kali aku pulang belanja ah. Pegel semua pinggangku. Tapi gak apa-apalah. Wah, seneng kali hidupku sekarang. Kalau dulu itu dibiayain sama anakku aja. Tapi sekarang sama calon menantu juga. Kali dua. Ya ampun. Uuuuuh. Beli emas baru aku. Mampus orang-orang meskin disini. Apa gak terbakar itu panas nengok emas baruku. Hahaha. Ih, makin banyak lah koleksi emasku ini. Seneng kali aku loh. Ya ampun. Hmm, wangi kali kau nakku. Hahaha. Langsung kupake lah nanti ini emas-emas baruku. Jalan-jalan kemana aku ya pake emas baru ini. Eh, ya ke rumah calon menantuku lah. Apalagi. Gini dong nak. Cucok. Cantik gak sih Mak? Gue pake rambut gini. Ih, kau lah nak. Kau tuh memang udah cantik. Dari wajah aja. Mau model rambut gimana pun. Tetep cantik. Gini ya sih, lebih seksian sekarang ya Mak ya? Pasti. Hahaha. Calon suami Mak. Halo Om. Lagi di mana? Di salon. Oh, lagi potong rambut ya? Iya, kan besok mau ke rumah Om. Makanya Stella tuh tadi salon, beli baju. PCN dong. Hah? Mau VC? Iya. Om mau liat kamu. Malu dong Om. Kok malu? Kita kan udah deket sih. Yaudah nih, yaudah. Nih, di salon kan Om? Hai. Di belakang kamu siapa itu? Ini. Mama Stella. Mama Kancut. Yang benerin rambut Stella ini, cantik gak rambutnya sekarang? Hmm? Cantik kali. Sampai pangling lah Om. Ya udah, besok jangan lupa ya. Main ke rumah Om. Hati-hati di jalan. Yaudah. Bye. Gak peja kali Papa sama mamaku ya. Horsutnya nak? Horsutnya nak. Alah, Papa Pira aku gak tau kalau Papa... Tenang. Papa bisa jelasin nak. Ih, merah kali nih loh Sri. Baru dikerok pun udah merah kali kayak gini. Iya, Riz. Kayaknya masuk angin aku nih ya kan? Iya. Soalnya semalam itu aku nyuci baju sambil hujan-hujanan, Riz. Oh, pantas lah kau masuk angin. Mangkanya. Hei, janda-janda. Kalian tau apa yang aku tengok semalam? Apa Wak, Dai? Suami Mak Bet. Kenapa? Suami Mak Bet, nih? Semalam aku tengok keluar dari rumah Enda. Ngapain coba? Hah? Aduh, aku yoh. Curiga aku, Jang. Iya, yoh. Aku selama ini... ...jangan-jangan suami Mak Bet itu selingkuh. Selingkuhnya sama Endang. Yakin aku bayok. Ayolah Sri, Riz, ma. Kita bilang sama Mak Bet, nih. Dua kali Mak Bet di sana, Pijang. Tak tega wawak rasanya. Ayolah, ayolah. Ada apa, Bet? Gak ada apa-apa kok, Mak. Minta apa dia sama Abang? Rahasia lah, De. Cuman kami dua yang tahu. Curiga aku. Ada apa, ya? Halo, Naku. Apa cerita? Sehat? Udah dengerin dan nonton video podcast Mak Bet di Spotify belum? Udah lah pasti ya kan. Kalau udah, pantengin terus ya cerita Mak Bet di tayang setiap Senin dan juga Kamis seminggu dua kali. Kalau tiap hari, mandi namanya. Nonton dan dengerin cerita Mak Bet di eksklusif di Spotify. Kima kasih. PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati